Diduga menjadi pengedar dan pemakai sabu salah satu ibu rumah tangga asal Galis diamankan polisi. Sabu sebanyak 4 poket klip kecil yang disimpan dalam sebuah dompet yang ditemukan petugas kepolisian di bawah sebuah balai-balai atau masyarakat Madura menyebutnya dengan lencar. Hanya tangis yang diperlihatkan HS 32 tahun ibu rumah tangga asal Dusun Lantek, Desa Lantek Barat, Kejamatan Galis, Bangkalan. Saat personel kepolisian Polres Bangkalan menggerbak rumahnya. HS pun tidak berkutik saat sabu yang disimpan di bawah balai-balai ditemukan polisi. Berdasarkan pengakuannya, barang haram tersebut milik suaminya AR yang diketahui kabur saat polisi datang menggerbak dan saat ini sudah dinyatakan menjadi DPO Polres Bangkalan. Selain itu, HS selain membantu suaminya menjual sabu, juga diketahui sebagai pemakai barang haram tersebut. Saat di lokasi, petugas berhasil mengamankan dompet yang didalamnya ada 4 poket sabu seberat 1,56 gram sabu. Selain itu, perlengkapan sabu seperti bong, sedotan, pipet, dan korek api juga diamankan petugas sebagai barang bukti. Jadi, perlengkapan memang benar adanya telah ditangkap perempuan inisial HS, dia ditangkap di rumahnya ketika tim masuk ke dalam rumahnya, menggeledah rumahnya, dan ditemukan sabu di bawah tempat tidurnya. Dan tersangkanya adalah perempuan HS. Sebenarnya target kita adalah suaminya, tetapi ketika kita masuk, suaminya tidak ada di tempat. Dan ketika digeledah, rumahnya ada sabu di bawah tempat tidurnya. Dan perempuan ini adalah istri dari suaminya, dan suami kita sudah DPO-kan inisial HS. Dan untuk istrinya ini juga setelah diperiksa dan dites urin positif, diperiksa juga segala kelengkapan yang dia miliki, mengarah bahwa dia juga ikut menguasai sabu tersebut, dan ikut membantu mengedarkannya, itu saja, dan dikenakan pasal 112. Atas perbuatannya, HS terancam pasal 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Syahid, JTV.